169 Perlu diketahui, Farrell adalah putra dari empat orang kaya raya terbesar di kota Asmenia. Ketika orang biasa mendengar nama ini, bukankah mereka biasanya akan merasa tidak pantas dan berlari pergi? Kamu berhenti. Farrell juga sudah merasa sulit untuk mempertahankan sikapnya dan langsung berteriak kesal. Oh, ada apa? Jensen terlihat bingung. Aku adalah Tuan Muda Farrell, pemilik perumahan Herburg, aku juga mempunyai relasi dengan grup Dorcane milik keluarga Melody. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Apakah masih ada masalah lain lagi? Jensen berkedik. Tentu saja ada masalah, aku-aku-aku. Farrell tergagap, respon Jensen yang dingin membuatnya kebingungan. Apakah kamu ingin meminjam uang dariku? Jensen tiba-tiba bertanya. Tidak, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Farrell marah. Kamu ingin bertanya di mana kamar mandinya? Jensen bertanya lagi. Tidak, kamu, kamu, apa maksudmu? Emosi Farrell menjadi kacau, apakah orang ini benar, benar bodoh atau tidak tahu apa itu keluarga Farrell? Sayangnya, anak muda saat ini sangat sulit untuk dimengerti. Ini bukan, itu bukan, apa yang ingin kamu lakukan. Jangan lupa, kamu bukan lagi anak, anak. Jensen menghela nafasnya. PFFFTTT. Melody dan Naura tidak bisa menahan tawa. Mereka meminta Jensen untuk membantu mengusir Farrell. Tanpa diduga Jensen malah menggunakan metode ini untuk membalas tindakannya. Aku, aku juga seorang dokter. Jensen, jangan berpikir kamu memiliki keterampilan medis sangat baik hanya karena kamu berhasil menjadi seorang dosen. Meskipun aku belajar di Universitas Asmenia, tetapi semuanya hanya untuk melodi, dan selama liburan musim panas, aku pergi ke Universitas Oxford untuk belajar kedokteran setiap tahun. Ucap Farrell dengan marah. Oh, ku dengar di sana lebih panas daripada Asmenia, tapi pemandangan di pantainya memang sangat indah. Jensen mengangguk. Farrell mengangguk, panas sekali, aku tidak terbiasa meskipun aku selalu pergi setiap tahun, tetapi aku juga tidak punya kesempatan untuk pergi ke pantai, benar, benar sedikit disayangkan. Setelah selesai berbicara, dia menatap tajam dan menghentakkan kakinya, kamu jangan mengubah topik pembicaraan. Dia sempat lengah sebelumnya, bahkan mengobrol santai dengan Jensen, benar, benar bodoh. Sayangnya, kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Farrell sangat sulit untuk dimengerti. Ada apa sebenarnya? Jika tidak ada apa, apa, kita akan masuk dan makan hotpot. Jensen mengulurkan tangannya lagi dan membawa Melodi ke restoran hotpot. Farrell tercengang di sana dengan emosi yang memuncak. Tuan muda Farrell, jangan terjebak, pertahankan sopan santunmu, dia sengaja mencoba mengganggumu. Reval yang berada di sampingnya menenangkan, kamu pikirkan, untuk mengejar Melodi, kamu bersusah, payah mempelajari keterampilan medis, Melodi hanya belum menyadari bakatmu, jika dia tahu, dia pasti akan tertarik padamu. Ya, aku tidak boleh dikelahkan olehnya. Farrell kembali bersemangat dan memasuki restoran hotpot. Halo, berapa orang? Jensen baru saja duduk, seorang pelayan itu langsung datang menyambut dengan senyuman. Tiga Ujar Jensen Pelayan itu memandang Farrell yang mengikuti dan masih saja bertanya, apakah yakin hanya tiga orang? Sayangnya, anak-anak ini masih saja tidak mengerti, lupakan saja, tiga setengah. Jensen menatap Farrell dan menghela nafas. Tiga setengah? Oh Pelayan itu merasa sedikit canggung. Hanya kami bertiga yang makan, mereka berdua akan mengawasi kami makan, beri mereka air saja. Kata Jensen Hahaha Melodi dan temannya tidak bisa lagi menahan tawa mereka, Jensen benar-benar mempermalukan mereka. Harus diingat, mereka adalah tuan muda besar dari keluarga-keluarga kaya raya. Jensen, aku tidak membutuhkanmu untuk membayar ini, kami akan membayarnya sendiri. Farrell dan Reval sama-sama berujar dengan penuh rasa kesal. Jika kamu membayar sendiri, silakan duduk di sana. Jensen berkata dengan aneh. Aku tidak peduli jika aku harus membayar makanan kalian, yang penting aku tetap duduk di sini. Farrell mengertakan giginya. Dia selalu bersikap anggun di depan hadapan orang lain. Namun, setelah bertemu Jensen, sulit untuk mempertahankan sikapnya. Dia ini benar-benar membuatnya kesal. Benar-benar sulit dipahami, yah, memang anak-anak. Jensen menganggup tak berdaya dan berkata kepada pelayan, tolong sajikan semua hidangannya sekaligus. Kami sangat lapar. Kita bisa mengemasnya pulang jika kita tidak bisa menghabiskannya. Jika ada yang membayar makanan kita, kita tentu saja tidak boleh menyiakan kesempatannya. Oke, semuanya akan segera disajikan. Pelayan tersenyum canggung dan buru-buru pergi untuk mempersiapkan semuanya. Tak lama kemudian, sejumlah besar hidangan ditempatkan di sekitar. Kemudian basi sup hotpot ditempatkan, warnanya terlihat sangat merah. Cabai mengapung di permukaan, benar-benar sangat menggugah selera. Tapi baik Farrell maupun Reval tidak suka makanan pedas, mereka hanya bisa menatap hotpot dengan muka masam. Ayo makan. Jensen dan yang lainnya segera memakannya. Bisa dibilang, hotpot restoran ini sangat otentik dan lezat. Kenapa kalian tidak makan? Jensen melahap sepotong daging domba gemuk ke dalam mulut, sambil melihat dan berujar pada Farrell. Farrell menjadi semakin kesal dan berdiri, aku mau pergi ke kamar mandi. Oh, apa suasana hatimu sedang kurang baik? Omong kosong. Makan kotoran tidak akan bisa menenangkan susana hati yang buruk. Jensen berkata dengan sikap serius. Kamu yang makan kotoran, aku mau pergi ke toilet. Farrell merasa bahwa dia benar, benar sangat emosi. Pria ini benar, benar tidak tahu cara bersikap yang benar dan sopan santun. Sangat tidak masuk akal. Meskipun dia juga salah satu dari keempat tuan muda ternama di kota Asmenia, tetapi didikan keluarganya terhadap dirinya sejak kecil telah membuatnya jauh lebih baik daripada tiga tuan muda lainnya. Dia benar, benar memiliki aura aristokrat yang sesungguhnya. Namun, dirinya malah tidak bisa makan setelah bertemu dengan Jensen. Dia ini sudah dewasa, apakah kamu masih harus meminta izin denganku ketika kamu ingin pergi ke toilet? Pergi sendiri. Jensen terus makan. Farrell mengertakan gigi dan pergi. Reval juga menatap sinis Jensen dan mengikutinya. Begitu mereka pergi, Melody dan Naura tidak bisa menahannya lagi. Mereka pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi tuan muda Farrell semasam itu. Kamu tahu, kesan yang dia berikan padaku selalu seperti anak bangsawan. Naura tertawa. Untuk menghadapi pengutit seperti ini, terkadang kamu harus memiliki kulit yang lebih tebal darinya. Jensen menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu memandang Naura. Ngomong, ngomong, kamu bilang kamu belajar bisnis. Kemampuan MU seharusnya lumayan. Naura sangat berbakat dalam dunia bisnis. Dia selalu mendapatkan hasil terbaik dalam kursus simulasi sekolah. Melody segera menjawab. Oh. Jensen mulai merasa tertarik dan bertanya, Jika aku memberi kamu proyek teh herbal, berapa banyak waktu dan berapa banyak uang yang kamu percayakan, pada dirimu sendiri untuk membuat proyek ini menguasai 90% pasar kota Asmenia. Proyek teh herbal. Berbicara tentang bisnis, Naura pun merasa tertarik. Pertama, Tama, kita harus melihat bagaimana teh herbal ini, apakah unik, rasanya, dan sebagainya itu bagaimana. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Formula teh herbal telah dipatenkan dan benar-benar unik. Sedangkan untuk rasanya, tidak lebih buruk dari cokeh, sprite, dan sebagainya, bahkan memiliki efek yang baik terhadap kesehatan, jawab Jensen. Naura mengangguk, Jika demikian, selama kamu berani berinvestasi, sekitar 30 juta yuan, dalam waktu setengah tahun, proyek teh herbal ini akan menempati 90% pasar kota Asmenia. Kalau begitu, coba kamu bicarakan rencanamu. Jensen menatap tajam. Meski disebut sebagai minuman kesehatan, sebenarnya kita harus mengembangkan pasarnya ke arah olahraga dan minuman kesehatan. Misalnya, kita harus fokus pada periklanan di sekolah untuk membentuk tren. Ini hal yang paling penting. Meski mahal, tidak masalah. Yang terpenting adalah tren. Apakah kamu yakin produk ini akan menjadi tren? Jensen bertanya.